Halo rekan pelajar, jumpa lagi dengan saya Ines dalam Abi, asiknya belajar biologi. Bila kita melihat sebuah pemandangan yang indah, tentunya kita akan mengucap syukur atas kebesaran yang maha kuasa. Dan apabila kita mengamati proses kehidupan di balik keindahan itu, tentunya kita akan lebih terkagum-kagum lagi. Karena sebenarnya telah terjadi sebuah proses, yaitu saling ketergantungan antara sesama komponen dalam suatu ekosistem. Lalu komponen apa saja itu? Komponen itu ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kalau komponen biotik itu adalah komponen yang berhubungan dengan makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan dekomposer. Kalau komponen abiotik, yaitu komponen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, seperti tanah, air, udara, suhu, kelembapan, dan masih banyak lagi. Musik Di dalam ekosistem yang seimbang akan terjadi keseimbangan antara komponen-komponen, baik antara sesama komponen biotik maupun antara komponen biotik dengan komponen abiotik, sehingga terbentuk saling ketergantungan. Coba kamu sebutkan contoh dari hubungan saling ketergantungan ini. Untuk kelangsungan hidupnya, tumbuhan sangat memerlukan karbon inoksida dari udara. Begitu pula beberapa jenis hewan dalam hidupnya sangat bergantung pada tumbuhan sebagai makanannya. Ya benar, keberadaan komponen abiotik dalam suatu ekosistem sangat mempengaruhi komponen biotiknya. Sebagai contoh, kadar oksigen di udara sangat mempengaruhi tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Rekan pelajar, tumbuhan hijau bersifat autotrof, yaitu dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga disebut sebagai produsen atau penghasil. Lain halnya dengan manusia dan hewan yang bersifat heterotrof, yaitu tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Untuk makanannya, mereka bergantung pada makhluk hidup lain, sehingga disebut sebagai konsumen atau pemakai. Terus, apakah kedudukan suatu organisme sebagai konsumen akan tetap atau tidak? Kedudukan suatu organisme sebagai konsumen dapat berubah-ubah. Hal ini bergantung pada organisme yang dimakannya. Seperti contoh, ayam yang memakan tadi disebut sebagai konsumen tingkat pertama, karena ayam memakan langsung produsen, yaitu pandi. Kalau ayam memakan ulat, disebut sebagai konsumen tingkat kedua. Tapi bagaimana bila makhluk hidup tersebut mati? Apa yang terjadi pada mereka? Nah, inilah yang menarik. Ada makhluk hidup yang sangat kecil, yaitu mikroorganisme, seperti bakteri pembusuk dan jamur, yang dapat membusukkan sampah dan bangkai, sehingga disebut sebagai dekomposer atau pengurai. Ya, saya tahu. Memang peran pengurai sangat besar, karena sisa-sisa organisme dan sampah dapat sangat berguna bagi tumbuhan. Ternyata, peran pengurai itu besar sekali dalam ekosistem kita. Coba bayangkan jika di dunia ini tidak ada pengurai.